. Assalamualaikum fans resa dimana saja berada, semoga fans semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan riskinya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Cik Sari Amri dan tim resa ofisial, ternyata ada miskomunikasi antara Pak Cik Sari Amri dan tim resa. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk like komen dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar mimin makin semangat untuk update terus info terbaru tentang resa. Setelah Pak Cik Sari Amri memposting keterangannya tentang lagu Bila Cinta Bersuara di Youtube, dimana di postingan itu beliau juga menyertakan lirik dan instrumen lagu Bila Cinta Bersuara. Sontak postingan itu menuai beragam komentar dari netizen dan fans resa. Ada fans yang merasa kecewa, kenapa lagu itu belum juga mendapat respon dari resa. Padahal lagu itu sudah dikirim satu bulan lamanya kepada resa. Namun ada juga komentar positif, mungkin karena resa masih sibuk jadi dia belum sempat untuk menyanyikan lagu tersebut. Tidak hanya dari fans resa bahkan tim resa pun merespons postingan tersebut, namun dengan nada kesal. Tim merasa bingung, kenapa kok lagu yang sudah diberikan kepada resa dijadikan konten, kenapa Pak Cik tidak menghubungi tim manajemen secara profesional. Itulah isi dari respon tim resa terhadap postingan Pak Cik Sari Amri. Sepertinya memang ada miskomunikasi antara Pak Cik Sari Amri dan resa. Di postingan sebelumnya Pak Cik Sari Amri memang sudah bilang kepada resa untuk merekam suaranya, dan resa bisa kirim balik lagu Bila Cinta Bersuara yang sudah direkam, kemudian akan dimastering balik oleh Pak Cik. Tapi mungkin karena resa buru-buru ke Jakarta jadi dia belum sempat untuk merekam suaranya. Jadi solusi terbaik adalah Pak Cik Sari Amri harus menghubungi tim manajemen resa, agar lagu yang sudah dikirim itu bisa segera dinyanyikan oleh resa. Kita berharap, dengan adanya masalah ini akan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi antara tim manajemen resa dengan Pak Cik Sari Amri. Salam lehoi. Terima kasih telah menonton!